Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakmu yang soleh dan solehan Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya Alhamdulillah Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran Lebih dahulu kita berdoa Di fokista, alhamdulillah sedikit, dan straight juga Predigate, sikap berdoa Bismillahirrohmanirrohim, amin Oke anak-anak, supaya hari ini kita lebih siap dan lebih semangat Tentunya kita amali dengan bernyanyi bersama Nah, dalam keuntungan ketiga kita mulai Satu, dua, tiga Yo, ayo, ayo kelas lima Ku ingin kita harus siap Yo, ayo, ayo, ayo Yo, ayo, ayo kelas lima Ku ingin kita harus semangat Beri tempatan untuk kita semua Nah, bagaimana anak-anak? Tentunya hari ini kita lebih siap dan lebih semangat ya Oke anak-anak, kita hari ini akan belajar tematik Tentang manfaat persatuan dan kesatuan Nah, silakan anak-anak untuk menyiapkan alat tulisnya Kemudian menyiapkan bukunya Lalu, kalau sudah, simak atas yang berikut ini ya Halo anak-anak yang soli dan soliha Hari ini kita akan belajar mengenai manfaat persatuan dan kesatuan Nah, sebelum kita belajar mengenai manfaat persatuan dan kesatuan Kita lihat dulu materi yang akan kita pelajari Nah, materi hari ini adalah manfaat kesatuan dan persatuan dalam kegiatan ekonomi Keragaman yang dimiliki Indonesia karena memiliki letak yang strategis Banyaknya keragaman dapat mengakibatkan perpecahan Maka dari itu pentingnya wawasan nusantara Wawasan nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia Mengenai diri dan bentuk geografisnya Keragaman kegiatan ekonomi disebabkan oleh kondisi alam Indonesia Pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan pemersatu Misalnya, persatuan yang terjalin antara petani yang menghasilkan padi Setelah panen, padi akan dikirim oleh pengantar kepada pedagang beras Pedagang beras merupakan distributor yang akan menjual kepada konsumen Nah, materi kita adalah manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi Yang pertama, kebutuhan ekonomi tercapai Kebutuhan manusia terus bertambah Persatuan dalam kegiatan ekonomi menimbulkan kerjasama antar pelaku ekonomi Dengan demikian, kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi Yang kedua adalah membuka lapangan pekerjaan Pemenuhan kebutuhan masyarakat Memerlukan banyak pelaku ekonomi Sehingga harus diimbangi dengan pembukaan lowongan pekerjaan Menfaat yang ketiga adalah mengurangi jumlah pengangguran Terbukanya lapangan pekerjaan dapat mengurangi jumlah pengangguran Dan menfaat yang keempat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Persatuan dalam kegiatan ekonomi membuat kebutuhan terpenuhi Jika kebutuhan terpenuhi dengan baik Kesejahteraan masyarakat pun meningkat Terima kasih Nah, bagaimana anak-anak? Matari pada hari ini mudah bukan? Hari ini kita belajar tentang apa? Menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi Nah, sekarang anak-anak mengerjakan kuis yang ada di website e-learning telah ada Bapak yakin anak-anak mengerjakan dengan baik dan maksimal Jangan lupa di rumah tetap menjaga kesehatan Rajin berolah-olah dan berbagi kepada kedua orang tua Karena di teladan semua anak itu hebat Oke anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini Dengan membaca hamdallah bersama Nah tatim ilhamdallah, alhamdulillah Bapak cukupkan pembelajaran pada hari ini Apabila ada salah kata, mohon maaf Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.